Hai ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Iman di Raja Net Potokopi kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara menampilkan beberapa dokumen dalam satu layar sebelum kita mulai jangan lupa di like comment dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat untuk membuat tutorial berikutnya ya langsung saja kita buka ya Microsoft Wordnya Hai sini ke saya sudah buka kau kita coba buka file aja ya file dokumen surat undangan Hai satu lagi kita buka file barunya ya Ayo kita cari Hai coba dida ya Hai sel kan kita dokumen yang keduanya itu Hai ini aja ini eh kita bisa membaginya bukan dua bisa tiga bisa empat dokumen ya skala eh secara bersamaan ya Hai disini saya berikan contoh cuma dua doang dokumennya disini dokumen surat undangan sama anggaran rumah tangga Hai caranya yang pertama-tama kita masuk ke view ya kita masuk ke view kemudian kita klik areng alis ini reng al nah dia akan membagi Hai layarnya menjadi dua dokumen ya Hai yang pertama yang ini ya di sini ada surat undangan yang ini yang bawah yang atas di sini ada anggaran rumah tangga di sini ya kita buku di sini eh secara Hai bisa kita rubah ya total letaknya di view side by side jadi kita akan berubah nah seperti ini Hai dia akan nasa vertikal Hai apa kalau kita klik lagi di jadi dia jadi horizontal ya layarnya membaginya bisa membagi secara vertikal dan secara horizontal kita tinggal klikin yang ini aja ya Hai nah seperti ini apabila kita mau menambahkan lagi bisa kita file open kemudian kita sehingga siang ini open saat jadi kita supaya tiga membagi tiga bagian eh dokumen ya Hai nah seperti ini jadi kita sudah membagi tiga Hai dokumen Hai secara bersamaan ya dalam satu lain jadi untuk memudahkan kita apabila kita mengerjakan eh dokumen yang ke-1 dan ke-2 tinggal kita klik aja di sini kalau yang ini kita misalkan mau di koreksi yang ini atau yang ini mau ditambahin kita tidak tinggal kita klik aja oke Oh ya terima kasih semoga bermanfaat eh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan lihat seolah-seolah ya danein R